Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya anak-anak semoga tetap sehat selalu ya di pertemuan ke-12 ini masih dengan Ibu Dewi mata pelajarannya yaitu akutansi keuangan untuk kelas 11 AKL materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan atau kesempatan kali ini yaitu tentang pihutang Wessel ya mari kita semangat bersama yang pertama yaitu pengertian Wessel Wessel merupakan janji tertulis tidak bersyarat dari suatu pihak kepada pihak lain atau orang atau badan untuk membayar sejumlah tertentu uang pada tanggal tertentu hal-hal yang menyangkut Wessel perlu dipahami sebagai berikut ya contohnya yang pertama yaitu bagi pemilik atau pemegang surat Wessel merupakan tagihan yang disebut pihutang Wessel atau Wessel Tagih not receivable yang kedua yaitu Wessel merupakan janji tertulis tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dalam surat Wessel yang ketiga yaitu jumlah uang yang harus dibayar yang ditulis dalam surat Wessel disebut nilai atau harga nominal Wessel yang kedua yaitu ada jenis-jenis Wessel yang pertama yaitu berdasarkan tanggal batas waktu pembayaran atau maturity date Wessel jangka panjang adalah Wessel yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun sedangkan Wessel jangka pendek adalah Wessel yang jangka waktu pembayarannya tidak lebih dari satu tahun yang kedua yaitu berdasarkan hak pemilikannya yang pertama ada Wessel yang dapat dipindah tangankan yang kedua yaitu ada Wessel yang tidak dapat dipindah tangankan kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan asal atau sumber terjadinya ada Wessel perdagangan ada Wessel bukan perdagangan kemudian yang keempat yaitu berdasarkan nilai jatuh temponya ada Wessel berbunga atau interest bearing note ada Wessel tidak berbunga atau non interest bearing note pembahasan yang pertama yaitu tentang Wessel bunga Wessel berbunga yaitu surat Wessel yang selain memuat harga nominal Wessel yang harus dibayar juga memuat janji pembayaran bunga dengan suku bunga tertentu bunga Wessel dihitung mulai dari tanggal ditanda tangani sampai tanggal jatuh tempoh pelunasan Wessel contohnya PD Satria mempunyai piutang atau tagian pada Hadi Enko sebesar 30 juta jatuh tempoh pembayarannya tanggal 5 Agustus 2014 pada saat jatuh tempoh pembayaran utangnya Hadi Enko menyerahkan promis dengan harga nominal 30 juta rupiah jatuh tempoh pembayarannya tanggal 4 Oktober 2014 berbunga 18 persen dari data contoh di atas nilai Wessel pada tanggal 5 Agustus 2014 sebesar 30 juta nilai Wessel yang bersangkutan pada tanggal jatuh tempoh pelunasannya tanggal 4 Oktober 2014 dihitung sebagai berikut yang pertama yaitu harga nominal Wessel yaitu sebesar 30 juta rupiah masa bunga mulai dari 5 Agustus sampai 4 Oktober ada 60 hari sedangkan cara mencari bunga Wessel yaitu 60 per 360 dikali 18 persen dikali 30 juta rupiah ketemu 900 ribu rupiah nilai Wessel pada tanggal jatuh tempoh sebesar 30 juta 900 ribu rupiah yang kedua yaitu ada Wessel tidak berbunga surat Wessel yang hanya mencantumkan harga nominal yang harus dibayar tanpa memuat janji pembayaran bunga ada kalanya jumlah uang yang dicantumkan dalam surat Wessel sudah termasuk bunga sehingga dalam Wessel tidak lagi mencantumkan janji pembayaran bunga sekian dulu pertemuan hari ini apabila ada yang tanyakan silahkan jatuh ke itu jangan lupa belajar tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati